Intro Terima kasih Anda masih bersama kami pemirsa daya mampu kelistrikan di Bali pada tahun ini mencapai 1.322 MW dan melihat ada kenaikan beban puncak yang telah mencapai 838,2 MW Bali memiliki cadangan sebesar 438,8 MW atau 36,5% Manager Komunikasi PLN Unit Induk Distribusi atau UID Bali Imade Aryo mengatakan jika dilihat dari keseluruhan pembangkit di Bali baik itu yang menggunakan BBM dan non-BBM total daya mampu yang dimiliki mencapai 1.322 MW sedangkan untuk pembangkit non-BBM daya mampu di Bali 980 MW seiring mulai menggeliatnya pariwisata di Bali didukung pula oleh event-event baik nasional atau internasional memberi pengaruh pada konsumsi listrik di Bali demikian pertumbuhan beban puncak juga menjadi perhatian terkait hal tersebut, tentu pasokan harus terus memadai idealnya cadangan listrik mencapai 30% Made Aryo mengatakan relokasi pembangkit dari gratis ke pesanggaran akan memberi tambahan daya sebesar 100 MW sehingga total daya mampu di Bali nantinya akan mencapai 1.422 MW dengan demikian cadangan listrik pun akan melebihi dari 36,5% terkait dengan pelaksanaan event di Bali termasuk perhelatan G20 Made Aryo mengatakan PLN telah mempersiapkan ia juga menyatakan event-event penting ini didukung oleh PLN dengan standar operasional dan menghindari kegiatan pemeliharaan sebelum ataupun sesudah masa kegiatan berlangsung sehingga tidak akan terjadi pemadaman With Business Bali melaporkan